Perusahaan alat peraga kampanye calon legislatif DPRRI Wawan Sediawan di Kabupaten Canju dirusak orang tidak dikenal. Perusahaan baliho kampanye terjadi di lima kejamatan, yakni Gekbrong, Sukaluyu, Mande, Cipanas, dan Cilaku. Memasuki masa kampanye pemilu legislatif dan presiden tahun 2019, sejumlah alat peraga salah satu calon legislatif dirusak orang tak dikenal. Pengurusakan alat peraga kampanye milik calon legislatif Wawan Sediawan hampir di lima titik yang berbeda. Tim sukses langsung melaporkan pengurusakan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Canju, Senin Siang. Pengurusakannya bermacam-macam, yaitu disobek sampai dirobohkan. Menurut Ketua Tim Pemenangan Wawan Sediawan, Seiful Bahri, pengurusakan baliho sudah terjadi sejak lima hari lalu, hingga saat ini belum diketahui motif pengurusakan tersebut. Pihaknya berharap bahwa selu secepatnya menyelidiki kasus pengurusakan alat peraga kampanye tersebut. Kejadian tersebut, kita tidak berharap menyudutkan siapapun. Kita tidak ingin menyudutkan siapapun, hanya ini adalah sebagai hak kita warga negara untuk memberikan laporan atas ketidaknyamanan kita. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Canju, Usep Agus Zawari, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari Tim Pemenangan Wawan Sediawan dan akan menindak lanjuti kasus pengerusakan alat peraga kampanye ini. Namun, pihak pelapor harus melengkapi berkas persyaratan agar laporannya bisa ditindak lanjuti. Dalam hal ini, terkait dengan laporan ini, kita belum bisa melakukan proses registrasi, register terhadap laporan ini karena ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dan kita sebarusan sudah disampaikan, diberikan kesempatan 3 hari untuk melengkapi laporan ini. Nah, memang terkait dengan dugaan ini, ini seharusnya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini yang ada perusahaan perusahaan alat peraga. Karena di aturan kampanye sudah jelas bahwa itu kan tim kampanye peserta pemilu itu tidak boleh melakukan proses yang dilarang. Salah satunya itu adalah perusahaan alat peraga. Pihak Bawaslu memberikan waktu sampai 3 hari kepada pelapor untuk melengkapi berkas persyaratan dan bukti. Haris Tiawan, Bandung TV